Ada ide pemikiran lewat KPI, ini perjuangan di KPI untuk mengatakan gini, sudah gol yang mengatakan bahwa sekarang televisi disuruh mengambil posisi sendiri. Kalau dia menganggap infotainment bukan news, apa yang harus dilakukan, dia diperlakukan seperti sinetron. Harus melewati lembaga sensor film. Tapi anda bayangkan lembaga sensor film bagaimana bisa mengerjakan infotainment tiga kali sekali, sepuluh televisi, tiga puluh, orangnya kemana? Padahal dia bisa kaya, dua ratus ribu kan satu kali edit. Satu, dia harus seperti itu. Atau, ketahunya kedua, dia boleh mengatakan itu sebagai news, syaratnya satu. Semua harus masuk ke newsroom. Harus mengikuti kodiotik jurnalistik, dan penanggung jawabnya ada pamperatnya. Kalau dia tidak ada pamperat, dan tidak ada penanggung jawabnya, dan tidak mengikuti kodiotik jurnalistik, dia bukan news. Kalau dia mengikuti itu, dia boleh tanya tanpa sensor. Karena negara ini mengatakan, berita tidak boleh disensor. Yang bisa menyensor adalah musuhnya sendiri. Kan tanggung jawabnya di tangan mereka. Kalau ada apa-apa, kan tanggung jawabnya mereka. Bukan berarti harus anarkis. Saya percaya sama teman tadi, Atta ya. Anda tahu sekarang fenomena artis yang sering dikritik sama orang, yang dikatakan ditegur sama KPI? Oh, enggak. Ada yang pertama. Saya kasih tahu begini, KPI tidak pernah menegur orang. Karena undang-undang penyiaran mengatakan KPI hanya berhubungan dengan lembaga penyiaran. Jadi yang ditegur lembaga penyiarannya. Lembaga penyiarannya lah, sesuai TV-nya lah yang menegur artisnya. Jadi artis itu tidak merasa salah di mata KPI. Tidak boleh diberi label salah oleh KPI. KPI itu membutuhkan yang salah televisinya. Tidak saksinya hanya pada televisi. Televisilah yang harusnya menjatuhkan saksi kepada artisnya. Saya pernah tanya ke artisnya, Kenapa lu berani seperti itu? Saya disuruh sama orang televisinya, yang tinggi tinggi tinggi. Masih kembali ke rektim aja. Kembali ke rektim. Yang disuruh, jadi dia disuruh memaki-maki, ngejek-ngejek orang, menghina orang. Televisinya yang dulu, kalau gak gue hinanya tinggi tinggi. Anda bayangin, enggak? Tapi televisinya selalu gue lombaren bahwa, eh, lu diperingatkan apa ini? Enggak, artis gak apa diperingatkan KPI, diperingatkan stasiun PP. Itu aturan lain. Itu undang-undang penyara yang mengamanahkan seperti itu. Jadi kalau sekarang Olga digugat, lalu dibilang, kok Olga lagi, Olga lagi yang digugat, KPI gak ngapa-ngapain. KPI gak ngapa-ngapain, khusus menghukum televisinya. Anda tahu pas empat mata itu hanya karena si kangen ben, kelepasan hilang alat kelamin, kan? Dan langsung diperhentikan. Langsung jadi buka empat mata. Itu resin dulu. KPI yang baru kemudian sekarang mengatakan, kalau itu terjadi, gak boleh lagi ada tas empat mata jadi buka empat mata. Masa harus tiba-tiba karena mata hati di... Gak ada itu, sekarang udah gak boleh. Ada aturan seperti itu. Jadi teman-teman yang sangat kuat, pemikirannya yang muncul di situ. Pertanyaan lagi, Anda tadi mengatakan, saya termakan oleh cek-cek, gak apa-apa lah, ini punya orang Makassar juga. Oh, gak, gak, gini. Gak, gak, gini. Saya adalah orang yang tidak setuju lembaga sensor film. Buat saya lembaga sensor film harusnya hanya lembaga pemeringkat. Pemeringkat bahwa ini tayangan untuk anak, ini dewasa, ini semua umur, dan sebagainya. Atau seperti di Amerika. Di Amerika ada negara, ada LSF yang mengatakan begini. Ini boleh ditayangkan di bagian negara ini, tapi negara ini tidak boleh ditayangkan. Karena kalau ini ditayangkan di bagian sini, akan terjadi konflik. Lebih bagus seperti itu, daripada seperti sekarang. Saya mau ngasih contoh, lembaga sensor film ada di mana? Di Jakarta. Saya mau nanya, televisi lokal ada 300, ada 400 sekarang. Lalu televisi di Makassar sensornya siapa? Ada yang mengatakan sensor film? Pucat apa? Pemingi Makassar? Jadi kalau mau menjatuhkan pusat, melakukan lewat daerah. Ada sensor? Karena peraturannya sama. Iya, peraturan sama. Seluruh Indonesia kan menatakan itu, harus di sensor. LSF cuma di Jakarta. LSF di Jakarta bisa melayani semuanya? Dengan cuma sekian orangnya? Saya mau ngasih tahu begini. Anda sendirian nilai. Ada sebuah tayangan stripping. Indonesia itu adalah negara stripping yang terbesar di dunia. Padahal kita tentu cuma menjiplak dari telenovelan. Sekarang kalau ke luar negeri, ke telenovelan, ke luar negeri cari. Ada nggak sinetron sehebat di Indonesia? Stripping yang tidak ada. Dan hanya di Indonesia ada sinetron 4 jam stripping. Dari matrips sampai Mosahur stripping. Bukan dari jam 4 sampai jam 8, lagi dari jam 9. Saya kasih tahu bukit, syutingnya kapan? Saya punya teman penulis. Saya bilang dia lebih dari dokter. Penulis stripping. Satu sinetron itu 80 halaman. Dia ngetik hari ini untuk syuting 2 hari kemudian. Dia ngetik besok untuk syuting 1 hari kemudian. Anda bayangin? Dan ketika dia lagi tidur, di telenovelan, ubah sinetronmu. Scriptnya. Kenapa? Krippingnya itu jelek. Lalu apa yang dilakukan? Yang sudah mati, dihidupkan lagi. Terjadinya seringnya? Jangan buat nanti dihidupkan lagi. Aku buka nih ceritanya. Kenapa harus dihidupkan lagi? Waktu dia mati, ratingnya tinggi. Waktu dia mukul, anaknya itu dipukul. Rekinnya bagus. Pukul lari lebih lama. Pukul lebih lama, ratingnya tinggi. Terdiri sama KPI. Belakangan, katanya. Dihidupkan lah. Dibikin amnesial tuh, bintang-bintangnya. Matanya tidak dibikin. Pasti dibungkus matanya. Sejak kapan orang operasi mata semua mata dibuka, ditutup? Sekarang orang sudah tidak pakai lagi begituan. Tapi masih seperti itu. Langsung nanti kameranya begini-gini kabur. Sambang. Itu syutingnya tayang nanti sore yang empat. Anda tahu berapa kaset yang sampai jam empat? Baru dua, tuluh, lima, atau tiga belum menit. Baru selesai setengah jam. Yang lain masih di-edit. Karena baru selesai syuting tadi pagi. Kiri, bintang-bintang tuh gak jadi Johnny kan, pengguna kan ya. Ini kalau sebuter banget, bawa tiga puluh tok. Puter dulu. Tunggu yang lain. Caranya, kerasannya dari mana? Kalau, messenger belum datang, ikannya banyak. Panjang tuh iklan. Ini kenapa iklan? Selesai, selesai. Belum datang pasal berikutnya. Yes. Itu praktek. Belum datang, pasal berikutnya masih di-edit. Bisa jadi panjang di dolar, kok lama banget? Tolat edit. Jadi iklannya banyak. Itu yang terjadi. Pertanyaan satu, kapan di-edit? Jelas-jelas, kinectron. Dan mereka mengatakan, sudah di-edit. Saya pernah jadi pelakunya. Supaya ditayangkan apa? Saya datang ke LSA, minta nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran itu, lain ditulis sebagai nomor sensor. Baru pendaftaran. Belum di-edit. Baru nomor pendaftaran. Jadi kalau Anda lihat banyak, sinetron juga mengandang, dia pun melihat sensor, kok. Gimana ceritanya bisa di-sensor? Bertumpuk banyak sekali di sini. Yang fiksi saja seperti itu, apalagi yang fakta. Ketika fiksi difaktakan, fakta difiksikan. Kacau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.